Permudah akses ke spot wisata dan pulau-pulau kecil, Pemda Morotai tambah 2 armada angkut laut. Para wisatawan Nusantara dan Mancanegara selama di Pulau Morotai akan dipermudah akses transportasinya. Bagaimana tidak, belum lama ini Pemka Pulau Morotai ketambahan 2 armada angkut laut. Dua kapal tersebut bernama Kapal Motor Penyebrangan atau KMP Mitita dan KMP Batu Kopi. Amatan Tribunternati.com pada Rabu 8 Maret 2023, 2 armada tersebut sudah berada di Pulau Morotai. Dan sekarang tengah bersandar di dermaga pelabuhan Imam Lastori Daruba Morotai. Selain diperuntukkan bagi para wisatawan, kapal-kapal ini juga bakal dipergunakan untuk mengangkut warga ke pulau-pulau kecil seperti Pulau Ngele-Ngele, Pulau Kolorai, dan Pulau Galo-Galo. Dengan ketambahan 2 armada, artinya total armada yang siap beroperasi sebanyak 3 buah. Karena sebelumnya KMP Kolorai sudah dioperasikan dan terbukti sukses mengantar para wisatawan. Kelima puluh delapan spot wisata di Pulau Morotai yang terus dikembangkan pemerintah setempat tentunya. Kabak Kumas Pemka Pulau Morotai, Aylan Gurahe menjelaskan, hadirnya KMP Mitita dan KMP Batu Kopi diharapkan lebih memudahkan wisatawan maupun warga ke sejumlah tempat atau spot wisata. Namun sejauh ini, baik KMP Mitita dan KMP Batu Kopi belum bisa dioperasikan, karena tengah menunggu juknis dari Dinas Perhubungan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!